Intro Oke terima kasih Silahkan duduk Saya bersyukur buat hari ini Kita semua Ada di ruangan ini Saya percaya Tuhan tidak pilih-pilih kita Tuhan mengasihi kita semua Beberapa waktu yang lalu Di dalam satu ibadah seperti ini Saya dapat satu Apa ya Satu kesan, satu impresi Yang daripada Tuhan yang cukup kuat Dan saya gumulkan Sampai hari ini dan puji Tuhan Tuhan memberikan kesempatan untuk saya berbicara Di tempat ini, saya tahu bukan karena Saya yang minta, tapi oleh Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya, amin Jadi di dalam satu ibadah Saya waktu itu Nyembah Tuhan dan saya rasakan Begitu kuat hadirat Tuhan Tidak tahu kenapa Tiba-tiba Kayak Tuhan itu ngomong seperti ini Saya itu tidak pernah Aku itu tidak pernah Memilih-milih Siapapun Saya Tuhan itu tidak pernah Memilih-milih siapapun Waktu Tuhan ngomong seperti itu Satu kesan yang saya dapat Di dalam hati saya Saya cukup tersentak Maksud Tuhan seperti apa Kalau Tuhan bilang tidak pernah Pilih-pilih Apakah Waktu itu saya langsung Introspeksi diri saya Apakah saya melihat orang itu Milih-milih ya Tuhan Tapi akhirnya Tuhan tidak Fokus kepada diri saya Tetapi Tuhan Waktu itu berbicara cukup kuat Bahwa Aku itu punya rencana yang besar Atas setiap Umatku Waktu Tuhan ngomong seperti itu lagi Hati saya tambah Tambah membara gitu ya Saya tambah Wow Memang Saya tahu Tuhan yang kita sembah Itu ada Tuhan yang besar Tuhan yang dahsyat Tuhan yang tidak pernah Memiliki Rencana hanya Kecil ya Buat setiap kita Tuhan itu punya rencana yang besar Buat hidup kita Melalui janjinya Dia itu menyatakan Kepada setiap kita Nah Tapi lanjut saya berkata Sama Tuhan Tuhan Kalau Tuhan Tidak pernah pilih-pilih orang Tuhan punya rencana yang besar Bahkan punya janji yang besar Atas setiap kita Kenapa ada orang Yang bisa ada di posisi Yang Tuhan kehendaki Yang Tuhan mau Tapi ada orang yang tidak Di dalam posisi tersebut Gitu ya Bahkan Mungkin ada yang masih belum Masih di dalam proses Tapi ada orang yang benar-benar Sampai akhirnya tuh Dia berkata Aku nyerah Tuhan Aku tidak mau Aku tidak mau Tuhan-Tuhanan Aku tidak mau Bahkan Dia sendiri sadar Ada janji Tuhan Ada pemakaian Tuhan Ada potensi yang akan Tuhan pakai Di dalam hidupnya Dan dia tidak mau Dan sekali lagi Tuhan katakan disitu Itu kembali kepada Setiap keputusan Masing-masing Disitu saya Hati saya tuh rasa Ada campur-campur Ada campur-campur Rasa kagum sama Tuhan Rasa satu sisi Saya tidak terima Kalau begitu Kita semua Seharusnya punya Keputusan yang benar Tuhan Supaya kita itu Bisa menerima Supaya kita itu Berada di posisi Yang memang Tuhan kehendaki Setiap kita Mungkin sebagian besar Yang hadir hari ini Adalah orang-orang Yang sudah berkeluarga Saya juga sudah berkeluarga Anak saya dua Ketika saya Sebagai orang tua Melihat anak saya Itu kan pengennya Anak kita gitu ya Pengennya tuh Sesuatu yang baik Dari pendidikan Dari makanan Apapun semua Pengennya yang terbaik Yang kita siapkan Sama Tuhan kita itu Seperti itu Dia melebihi Daripada siapapun Yang ada di dunia ini Sekalipun kita mungkin Di dunia ini Ada yang punya Bapak yang baik Orang tua yang baik Puji Tuhan dengan itu Pasti mempersiapkan Semua jalannya Anak-anak itu dengan baik Tapi kalaupun Hari ini Kita belum menjadi Orang tua yang baik Tapi paling tidak Pasti kita memikirkan Kita sebagai orang tua Memikirkan Gimana ya anak kita Supaya nanti Kalau sudah besar Itu punya pendidikan Yang baik Dia jadi orang yang berguna Nah Waktu Tuhan ngomong Kayak tadi yang saya dapatkan itu Saya tuh nyangkut ke situ ya Dan saya yakin Betul Ini Tuhan yang ngomong loh Bukan manusia Tentunya berarti Kalau Tuhan yang ngomong Itu tuh gak pernah gagal Dia itu Ya dan amin Amin Bapak Ibu Dia itu Ketika berkata Firmannya itu keluar Itu tuh ya dan amin Gak pernah ada Kegagalan di sana Nah Bagaimana Akhirnya Keputusan itu Mempengaruhi kita Untuk bisa ada Di posisi yang Tuhan kendaki Atau tidak Saya melihat itu Ada banyak harga Yang harus kita bayar Tapi ada juga Gitu ya Yang kita Harga yang kita bayar Ada yang mahal Ada yang Ada yang Ya Karena kita Mata kita tertuju Sama Tuhan Itu jalannya Dimudahkan gitu ya Ketika kita lemah sedikit Tapi mata kita Ngelihatnya ke Tuhan Gitu ya Nanti Tuhan Ayo Kamu bisa Gitu ya Nanti Jalannya itu Sekalipun ada Pergumulannya Ada bagiannya Ada prosesnya Di sana Tapi gak sampai Berat tergeletak Sampai terkapar-kapar Gak bisa apa-apa Begitu ya Jadi Tuhan itu punya Destiny Setiap kita Percayalah Tuhan itu punya Destiny yang besar Atas hidup kita Tanamkan dan Yakini di dalam diri kita Hari ini Bahwa memang Tuhan itu Tidak pernah Ada lawannya Siapapun Hanya Tuhan Yang mengerti Setiap detil Daripada kehidupan kita Jeleknya kita Lemahnya kita Kuatnya kita pun Kelebihannya kita pun Dia tahu Jadi detik Dia bilang bahwa Kamu itu Adalah Umatku Yang aku kasih Bahkan Tuhan mungkin Secara spesifik Spesifik Satu demi satu Berkata Kamu akan ku jadikan A Aku akan jadikan kamu B Aku akan jadikan kamu Aku akan pakai kamu Untuk ini Aku akan pakai A kamu untuk ini Yakinilah Jangan sampai Hati kita tuh Apa iya sih Tuhan Gitu ya Apa iya gak sih Tuhan Tuhan itu Waktu ngomong Dia tuh punya Planningnya Begitu besar Begitu detail Sampai bahkan Kalaupun sampai Kita jatuh Kita Kita meleset Dari apa yang Tuhan Rencanakan Dia pun punya lagi Blueprint yang gak kalah Keren dari Perencanaan yang pertama Jadi Tuhan punya rancangan Untuk Kita semua umat Yang dikasihinya Setiap kita tuh Juga punya potensi Untuk mengalami Setiap janji Tuhan Siapa yang hari ini Pingin janji Tuhan itu Digenapi Di dalam hidup kita Lambaikan tangan Pasti setiap kita Pengen Tapi kenyataannya Seringkali Gak seperti apa Yang kita Inginkan Gitu ya Siapa yang pengen ini Pasti semua pengen Angkat tangan Siapa yang pengen Diberkati Tuhan Pasti angkat tangan Siapa yang pengen Dipakai Tuhan Pasti semua angkat tangan Tapi kenyataannya Gitu ya Begitu Kita ngomong Ya aku pengen Dipakai Tuhan Ya aku pengen Melihat visi Tuhan 2030 300 gereja itu Berdiri Detik kita ngomong Ya aku mau Tuhan Kedepannya Ada bagian Yang harus kita kerjakan Ada bagian yang Yang gak bisa Hanya Tuhan Yang mengerjakan itu Contoh Kalau misalnya Di dalam Sekolah Gitu ya Saya ilustrasikan gitu aja Anak saya gitu ya Saya kan sering mendampingi Anak saya sekolah Gitu ya Kalau dia dikasih tugas Kamu tuh abis ini Kalau dia sekarang kelas 3 Destiny nya dia adalah Naik ke kelas 4 Bahkan sampai nanti Ke perguruan tinggi Betul Di dalam kelas 3 Sampai ke kelas 4 Dia selama belajar Dia akan mengerjakan Latihan PR Ulangan Semua disitu ya Nah detik dia merasa bahwa Aduh Aku pengen Kelas 4 Pasti aku naik kelas Tapi detik perjalanan itu Dia merasa bahwa Duh aku gak bisa ya mam Kok susah ya mam Terus Saya juga sebagai orang tua Pasti ngomong gini Pasti kamu bisa Pasti kamu bisa Kadang-kadang dia harus Pakai cara yang A Misalnya gitu ya Gak bisa mam Aku gak bisa ketemu ini Jawabannya Kamu harusnya Lakukan ini B Tuhan tuh akan menonton kita Satu step Satu step Satu step Satu step Sampai akhirnya kita ada Di posisi yang dimana Harusnya kita ada disana Pengharapan kita itu Pasti pingin Kita itu ada di dalam Satu titik bersama-sama Dengan Tuhan Siapa Siapa sih yang gak mau Saya pun mau Tapi kadang-kadang Ada kalahnya Saya bilang Sama Tuhan ya Ah Ya Sudahlah begini aja Gak apa-apa kok Tuhan Saya sudah oke kok Ada kalahnya kita juga Berkata begitu Karena kita juga Sudah merasa Oh begini aja Sudah oke kok Jangan Bapak Ibu Jangan berkata seperti itu Harusnya Ketika Tuhan punya ngomong Kamu akan ku jadikan Pemimpin yang besar Kamu akan ku jadikan Alat Tuhan Yang dipakai Tuhan Untuk memberitakan Injil Ayo Kejar Perlengkapi diri kita Kerjakan itu Kalau hanya Tuhan yang Kayak itu kan Kayak sulapan ya Tuhan kita bukan pesulap gitu ya Tuhan kita bukan Yang langsung Sling gitu Bisa begitu Saya kok bersyukur ya Punya Tuhan yang selalu Konsen dengan setiap Proses yang dikerjakan Baik dari kita Maupun Tuhan Itu kerjasama gitu ya Bukan hanya Tuhan aja Yang mau mengerjakan gitu ya Tapi kita sendiri Enggak mengerjakan Itu gak bisa Oke Berikutnya Ketika saya merenungkan Semua ini gitu ya Saya bertanya kepada Tuhan Tuhan kenapa Kalau Tuhan tadi ngomong seperti itu Tuhan gak pilih-pilih orang Aku punya Punya rencana yang detail Aku punya janji yang besar Atas setiap umatku Tapi kenapa ada orang yang Bisa masuk di dalam Pengenapan janji itu Ada juga yang gak Kenapa ya Tuhan ya Nah tadi saya sudah sempat singgung Bahwa karena di setiap Keputusan Itu ada resikonya Ada konsekuensinya Ada prosesnya Ada prosesnya Ada banyak di sana Yang akan kita belajar Nah tinggal tergantung Kembali kepada kita Sekali lagi saya bilang Gak bisa semua proses itu Tuhan yang mengerjakan Tapi harus dari kita ini Juga aktif mengerjakannya Sehingga ketika Tuhan Mau menjadikan kita Sesuatu Yang besar Itu tuh sudah Dalam kondisi Kita tuh Enggak Enggak yang Tetapi sungguh-sungguh Kita mengerjakan itu Dengan kondisi Kita itu siap Kita itu Matang Kalau saya Juga kembali lagi Saya kasihkan Benda yang mahal Barang yang berharga Barang yang mahal Kepada anak saya Yang dia belum mengerti Dia belum matang Barang itu akan menjadi sia-sia Sama juga dengan janji Tuhan Ketika kita belum siap Dengan menerima janji itu Pengenapan itu Pasti itu juga Enggak akan Menjadi sesuatu yang Yang mulia Yang berharga Sehingga Ketika Tuhan Memakai hidup kita Saya percaya Biar ada banyak orang juga Yang akan Mengalami Tuhan Bersama-sama dengan kita Nah Seringkali kenapa kok Pengenapan janji Tuhan itu Tidak terjadi dalam hidup kita Ada Ada kesalahan-kesalahan Yang seringkali kita kerjakan Di dalamnya Kesalahan yang pertama Yaitu Kita tidak punya iman lagi Untuk percaya kepada Tuhan Ya Kita bilang bahwa Apakah Tuhan Tetap masih sih Menepati janjinya Sama saya Apakah Cuman waktu itu aja ya Tuhan ngomong Atau mungkin Waktu itu saya salah denger Atau waktu itu Saya cuma perasaan saya aja ya Waktu Tuhan ngomong Seperti itu Kita tidak punya iman lagi Untuk percaya sama Tuhan Bahwa Tuhan masih Mengerjakan itu Dan bahkan Tuhan akan Mengenapi janjinya Ya Kita lebih percaya kepada Situasi Yang ada Yang hari ini kita jalani Yang kita sedang kerjakan ini Tadi saya juga bilang bahwa Kenyataannya tidak semudah Apa yang kita Tahu Yang kita terima Kadangkala Seringkali Malah yang terjadi adalah Kenyataan yang ada itu Tidak sesuai Dengan apa yang kita harapkan Nah Dengan kondisi yang tidak Kita harapkan Situasi yang ada di depan kita Itu yang tidak kita harapkan Nah kita lebih mempercayai itu Dibandingkan kita mempercayai Tuhan Sampai Yang fatalnya lagi adalah Kita mempercayai Dan bahkan kita Mengambil Satu kesimpulan Bahwa Tuhan Tidak akan mengenapi janjinya Kesalahan yang pertama adalah Kita tidak lagi percaya Kepada Tuhan Bahwa Tuhan akan mengenapi janjinya Kesalahan yang kedua Kita akan mempersalahkan Tuhan Tadi sudah tidak mempercayai Yang berikutnya Kita mempersalahkan Tuhan Kenapa Tuhan tidak menepati janjinya Bukankah Tuhan sudah berjanji kepada saya Misalnya hari ini Ada yang merindukan keturunan Ada yang Merindukan Terobosan keuangan Ada yang Banyak hal Janji Tuhan yang kita tunggu Sampai hari ini Kok belum terjadi-terjadi ya Kita malah mempersalahkan Tuhan Apa benar sih Tuhan akan genapi janjinya Apa benar sih Tuhan akan memberkati kita Itu ya Harusnya pada saat kondisi seperti itu Harusnya kita itu menginstrospeksi diri kita Bukan kita mempersalahkan Tuhan Tetapi ketika hal ini terjadi Yang kita kerjakan adalah kita Mempersalahkan Tuhan Kita nuntut Tuhan gitu ya Kalau kita tahu Tadi saya bilang Semua itu dikerjakan Baik dari sisi Tuhan Juga baik dari sisi kita Nah kalau kita cuma hanya Menuntut dari sisinya Tuhan Dan kita tidak mengerjakan bagiannya Tuhan Ya tentunya Yang mengerjakan bagiannya kita Tentunya ya ini Akhirnya kita hanya mempersalahkan Tuhan Tuhan mana Mana Tuhan janjinya Tuhan Kok sampai hari ini aku tidak terima Begitu Itu yang kedua Yang ketiga Kesalahan yang kita lakukan Ketika janji Tuhan itu tidak digenapi Dalam hidup kita Kita fokus kepada kepentingan Diri kita sendiri Kita tidak fokusnya kepada Apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan kehendaki Fokusnya kepada diri kita Diri kita Keinginan kita Keinginan kita Tuhan tidak suka loh Maksudnya Kalau kita itu Menjadi orang yang egois Ya Banyak kali kita juga Diajar sama Tuhan Untuk kita mengasihi orang-orang Sesama kita Kita tidak boleh jadi orang yang egois Jadi waktu kita terima janji Tuhan itu Terus kita akhirnya mikirkan diri kita sendiri Hanya kepentingan Untungnya buat aku apa ya Semakin Diperbesar Untuk kepentingan kita sendiri Gitu ya Tuhan tidak mau loh Seperti itu Gitu ya Makanya ketika kita Melakukan kesalahan itu Tuhan menunda Bahkan mungkin Atau Kita tidak Menerima janji Tuhan itu Dengan seperti yang Seharusnya kita terima Jadi tadi Ada tiga kesalahan Yang sering kali kita lakukan Ketika janji Tuhan Itu tidak digenapi Dalam hidup kita Itu adalah yang pertama Kita tidak punya iman Lagi percaya kepada Tuhan Yang kedua Kita mempersalahkan Tuhan Dan yang ketiga Fokusnya kepada Kepentingan kita sendiri Nah kita mau belajar Siang hari ini Gimana sih caranya Supaya kita itu bisa Menerima pengenapan janji Tuhan Apa yang harus kita Persiapkan hari ini Bagaimana sih caranya Supaya kita itu bisa Menerima pengenapan janji Tuhan Waktu saya menggumuli Firman ini Tuhan ngomong yang pertama adalah Kamu harus mempersiapkan Hatimu dengan benar Kita harus punya hati yang benar Bapak Ibu Saudara Proses ini bukan hanya Untuk kepentingan Tuhan Tapi di dalamnya Kalau kita punya hati yang benar Tuhan melihat kita siap Tuhan melihat kita itu hidup benar Hati kita benar Saya percaya Tuhan tidak akan ragu Tidak akan menunda Terlalu lama Untuk janji itu digenapi dalam hidup kita Amen Maka daripada itu PR yang harus kita kerjakan Adalah hari ini Kita harus menjaga hati kita Tetap benar di hadapan Tuhan Berapa lama Akan Tuhan genapi janji itu Itu urusan Tuhan Tetapi Yang harus kita jaga hari ini adalah Hati yang benar di hadapan Tuhan Menunggu itu bukan hal yang menarik Bapak Ibu Saudara Betul Betul Ya Lima menit Waktu di dalam kondisi yang terdesak Mendesak gitu ya Itu akan menjadi sangat-sangat lama Dibandingkan waktu kita Tidak di dalam kondisi yang terjepit Misal kata sudah janjian sama orang Jam 10 Nah ternyata Jam 10 kurang 15 menit Kita masih kejebak macet Harusnya kalau janjian sama orang itu kan Kita lebih dulu datang ya Jangan sampai buat orang menunggu Nah ini jam 10 kurang 15 Mungkin kan pikir Ah masih ada 15 menit nih Tapi ternyata macet itu tidak bisa kita prediksi Bahkan kita melihat mungkin macetnya panjang banget gitu ya Nah lima menit itu aja untuk jalan Itu rasanya Ih kok lama banget ya Lama banget ya gitu ya Nah kita mau belajar dari toko Alkitab Toko Alkitab yang bernama Abraham Saya belajar Waktu merenungkan firman Tuhan ini Kok Tuhan ingatkan juga toko ini Abraham ini menantikan keturunan Tuhan berjanji Kita bisa lihat di firman Tuhan Di kejadian 12 Kejadian 12 ayat yang kedua Itu pertama kali Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham Mengenai keturunan Janji Tuhan kepada Abraham Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Posisi saat itu Abraham belum memiliki keturunan Dan sudah berusia cukup lanjut Usianya pada saat itu adalah 75 tahun Bapak Ibu Saudara Kita kalau melihat dan membayangkan kondisi itu Apa yang mungkin masih bisa dapat keturunan gitu ya Tapi Tuhan berkata Janji Tuhan kepada Abraham adalah Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Menjadi bangsa yang besar itu kan Ya besar gitu ya Enggak cuma hanya sekedar ngomong besar Tapi ya besar gitu ya Dilanjut dengan kejadian 13 Ayat 14 sampai ke 17 Tuhan berkata lagi Tuhan berfirman kepada Abraham Pandanglah sekelilingmu Dan lihatlah Dari tempat engkau berdiri itu Ketimur dan barat Utara dan selatan Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu Akanku berikan kepadamu Dan kepada keturunanmu Untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadikan keturunanmu Seperti debu tanah banyaknya Sehingga Jika seandainya Ada yang dapat menghitung debu tanah Keturunanmu pun Akan dapat dihitung juga Di ayat Di pasal yang ke-12 Dibilang akan Diberkati menjadi bangsa yang besar Di pasal berikutnya Tuhan berkata Keturunanmu akan seperti Debu tanah banyaknya Jaraknya dari pasal Dari pasal 12 ke 13 Itu Mungkin Kalau bisa Jadi sampel aja ya Misalnya satu tahun Satu tahun aja Untuk kita menunggu Itu tuh Tadi saya bilang Lima menit aja Rasanya lama banget Ini apalagi satu tahun Atau mungkin kita Waktu terima janji Tuhan Satu tahun pertama Masih semangat Oh belum Belum terjadi Oke masih satu tahun lah Tuhan Gak apa-apa Masuk ke tahun ke-2 Gitu ya Oh masih semangat Ya masih tahun ke-2 Gak apa-apa Mulai nih Masuk tahun ke-3 Kok Belum ya Sudah mulai begitu tuh Belum juga nih tahun ke-3 Jalan lagi tahun ke-4 Dan seterusnya Abraham ini menantikan keturunan Totalnya adalah 25 tahun Bapak Ibu Saudara Kalau 1-2 masih semangat Ini sampai ke-25 tahun Itu bagaimana rasanya Ya Saya percaya itu sangat-sangat Tidak mudah buat Abraham Dan Sarah Pada saat itu Apalagi mereka dengan kondisi Yang usianya sudah Cukup Tua Ya 75 tahun ini kayak seperti Sudah Rasanya Wah Kalau sampai mereka juga berkata Bahwa gak mungkin ini Gitu ya Tapi saya percaya Waktu Abraham terima Janji Tuhan Itu pun juga Merasa gini Ini Tuhan loh yang ngomong Gitu ya Untuk dia bisa Melawan Siapa dia gitu ya Siapa Abraham Sampai harus berkata Gak mungkin Tuhan Tapi dia terhimpan Dalam hati pertama Detik terus Terus Waktu berjalan Sampai akhirnya Dia juga Mungkin disitu Hatinya mulai bergeser Hatinya Mulai percaya Kepada Tuhan Itu mulai Berkurang Tetapi saya Perhatikan dari Dari pasal 12 Sampai pasal yang ke 21 Sampai akhirnya Ishak itu lahir Tuhan itu tetap setia loh Dia tidak pernah Berubah sedikit pun Kita lihat di Kejadian 15 ayat 5 Kejadian 15 ayat 5 Lalu Tuhan membawa Abraham keluar Serta berfirman Coba lihat ke langit Hitunglah Bintang-bintang Jika engkau dapat Menghitungnya Maka firmannya Kepadanya Demikianlah banyaknya Nanti keturunanmu Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Maka Tuhan Memperhitungkan Hal itu Kepadanya Sebagai kebenaran Tuhan Tuhan ngomong lagi Tuhan ngomong lagi Pertama bangsa yang besar Kedua debu tanah Yang ketiga Seperti bintang-bintang Tuhan tetap Waktu dia berjanji Dia tidak menguranginya Sedikit pun Tetapi Apa yang hari ini Dialami Kita Bahkan mungkin Waktu itu Abraham Itu yang menentukan Kenapa kok Tuhan Menegaskan lagi Menegaskan lagi Berarti di sana Ada sesuatu yang terjadi Hati Abraham Itu Di proses Tuhan Untuk benar-benar Mempercayai Tuhan Secara total Hati yang benar ini Berbicara soal Ketika kamu percaya Kepada Tuhan Kamu tidak boleh Ngeragukan Tuhan sedikit pun Bahkan kalau kondisinya Tidak sesuai Apa yang Firman itu katakan Janji itu katakan Tetap firman itu Ya dan amin Tuhan itu Ya dan amin Janji Tuhan itu Ya dan amin Kita tidak boleh ragu Sama apa yang Tuhan katakan Kalau Kalau kondisinya yang ada Itu tidak seperti Apa yang kita lihat Itu bagiannya Kita harus Mengerjakan sesuatu Sehingga kita bisa Melihat apa yang Tuhan Lihat Hati kita harus Kita jaga Bapak Ibu Saudara Abraham Dan Sarah Itu manusia Seperti kita Saya percaya Dia bukan manusia super Dan saya bersyukur Bahwa Tuhan Memberikan contoh Tokoh di dalam Alkitab Itu adalah Relevan banget Sesuai Seperti apa yang Hari ini kita ada Begitu Abraham Menerima janji Tuhan Pada usia 75 tahun Dan Isaac lahir Pada umur Abraham itu 100 tahun Sepanjang itulah Ada penantian Dan ada pergumulan Janji Tuhan Yang terus Menerus Mungkin Abraham ini Aduh Tuhan Mana Mana gitu ya Kok enggak Sampai tahun ini Mungkin tahun depan Tahun depan lagi Tahun depan lagi Hati kita ketika Di proses Tuhan Sedemikian rupa Tuhan itu Menghendaki Supaya kita Tidak menjadi Pribadi yang mudah Pribadi yang gampang Kecenderungan manusia Ketika diberikan Sesuatu janji Atau diberikan Berkat sama Tuhan Penginnya itu Otomatis Penginnya itu Langsung jadi Gitu ya Tapi tanpa Kita mengerti bahwa Ketika hal itu Mudah didapatkan Dengan mudah Juga itu Kita akan melepaskan Maka daripada itu Tuhan itu Saya melihat Dia adalah Allah yang memberi Sesuatu janji Itu berupa Kekekalan Ketika kekekalan Itu harus kita kerjakan Itu prosesnya Tidak mudah Itu ada banyak Hal yang harus kerjakan Ada banyak Koreksi hati Ada banyak hal Yang harus dikerjakan Hati ini mungkin Sampai ditarik-tarik Sampai harus Diobok-obok gitu ya Tapi it's okay Harusnya kita berkata Bahwa tidak apa-apa Tuhan Aku mau Supaya Tuhan Dipermuliakan Di dalam hidupku Supaya Tuhan Semakin lebih lagi Supaya nyata Pekerjaan Tuhan Bukan kembali Kepada diri kita Yang ketika kita Sudah terima janji Tuhan Weh seneng Sudah Itu saja Tapi tidak ada tujuan Yang lebih tinggi Daripada itu Tuhan gak Gak rancangkan Seperti itu Jadi yang pertama Kita harus punya Hati yang benar Hati yang benar Ini adalah Hati yang percaya Total kepada Tuhan Yang tidak meragukan Sedikitpun Apa Mengenai janji Tuhan Yang kedua Hati yang teguh Hati yang teguh ini Berbicara Tentang kondisi hati Yang kuat Yang kokoh Enggak mudah goyah Enggak mudah berubah Saya renungkan Poin ini Tuhan berbicara Seperti ini Belajarlah Mati Terhadap Waktu kita sendiri Ujian waktu ini Berbicara Soal keteguhan hati Ujian waktu Di dalam Ketika kita Mempercayai Tuhan Untuk Tuhan Menjadi Satu-satunya Yang akan mengenapi Janjinya itu Itu adalah Lewat ujian waktu Belajar mati Dengan Waktunya kita Belajar mati Dengan agendanya Kita sendiri Kita jangan Terus menerus Melihat kepada Apa yang Buat kita enak Buat kita oke Buat kita itu Gampang Buat kita ini Senang Tapi kita tidak Bisa melihat Kepada agenda Dan Waktunya Tuhan Itu yang Seperti apa Sara mengambil Kesimpulan Waktu di dalam Poin hati Yang teguh ini Sara mengambil Kesimpulan Bahwa Tuhan Itu tidak Memberikan ia anak Itu kita lihat Di kejadian 16 Ayat 2 Di sana dikatakan Berkatalah Sarai Kepada Abraham Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku Melahirkan anak Karena itu Baiklah hampiri Hambaku itu Mungkin oleh Dialah aku dapat Memperoleh anak Dan Abraham mendengarkan Perkataan Sarai Ya Ketika dia memikirkan Agendanya dia Si Sara ini Dia mulai Memakai pikirannya sendiri Bahkan dia Menyimpulkan sesuatu Bahwa dia Tidak bisa Memberikan anak Kepada Abraham Mungkin dengan Cara lain ya Tuhan Tuhan memberikan Keturunan gitu ya Kayaknya dia Mengambil hagar itu Untuk Memberikan keturunan Kepada Abraham Nah Jangan sampai kita Salah seperti itu Bapak Ibu Saudara Ketika kita Mulai Goyah Kita gak lagi Kuat Kita gak lagi Teguh Kepada apa Yang menjadi Janji Tuhan Kita mulai Mereka-rekakan Agenda kita Mereka-rekakan Pemikiran kita Sendiri secara Manusia Oh kok kayaknya Kayak gini bisa ya Kok kayaknya Kayak gini nyambung ya Sama ininya Tuhan Bener ini Kayaknya bener Mungkin waktu itu Aku yang belum tahu ya Saya yang belum tahu ya Saya yang belum bisa lihat Kayaknya ini bener deh Waktu Sara Memerekakan Seperti itu Dan menyimpulkan Seperti itu Dan menjalani Dan melakukannya seperti itu Maka muncullah Ismail Dan saya melihat Sekalipun itu salah Sekali lagi Tuhan membuatnya Dan memberkati Sampai Akhirnya genap Keturunannya Akan Banyaknya seperti bintang Tapi andai kata Andai kata Waktu itu Sara itu tidak Sara ini tidak Langsung mengambil Kesimpulan sendiri Dan bahkan Membuat agendanya Sendiri Memberikannya Membuatnya itu Jadi dengan Hikmatnya dia sendiri Tentunya Tidak akan ada Satu masalah Yang besar Yang akhirnya Harus dipecahkan Ada banyak Pertengkaran Mungkin itu terjadi Di dalam rumah tangga itu Gitu ya Di rumah tangganya Abram dan Sara Hal itu kan Tidak enak ya Hal itu Tidak enak terjadi Tapi oleh karena Sara ini Juga tidak Teguh hati Abraham juga Mendengarkan Saran daripada Istrinya ini Akhirnya Membuat keputusan Bahwa Ya mungkin ini Jalannya Mungkin ini Caranya Sampai akhirnya Terjadilah Kesalahan Yang mengakibatkan Harus ada Harga lagi Yang dibayarkan Masa 25 tahun Penantian janji Tuhan Saya melihat bahwa 10 tahun pertama Itu adalah Masa pengujian Kesabaran penantian Janji Tuhan Dan hampir Di 10 tahun Itu berakhir Ismail itu Lahir Abram dan Sara Itu harus Menempuh 15 tahun Sebagai konsekuensi Untuk dia menerima Janji Tuhan Sampai akhirnya Di 25 tahun itu Itu Pembayaran Waktu 15 tahun itu Tidak cukup Bukan hal yang mudah Dan harusnya Kalau Waktu 10 tahun Penantian itu Iman Kepercayaannya Bahwa Hatinya teguh Kepada Tuhan Akan Pengenapan janji Tuhan 15 tahun ini Tidak perlu dia bayar Tetapi oleh Karena Kadang Hati kita Yang sudah Mulai goyah Berubah Kepinginnya Buru-buru Wah ini aja deh Caranya Pasti ini Akhirnya kita harus Menempuh lagi jalan Berikutnya Konsekuensi yang harus Seharusnya Kalau kita Bersabar dikit Itu tidak akan terjadi Maka dari itu Hari ini Bapak Ibu Saudara saya Mengajak bahwa kita Ayo Punya keteguhan hati Punya keteguhan hati Andai kata kita harus Menanti Andai kata kita harus Bersabar Andai kata kita harus Terus berpegang Tidak goyah Sedikit pun Sama pengenapan janji Tuhan Bayarlah itu Lakukan itu Tidak usah sampai Kalaupun sampai hati ini Mulai Iyata Tuhan Kadang gitu Jangan sampai itu Akhirnya membuahkan Sesuatu Tindakan yang Kembali lagi Akhirnya kita harus Membayar harganya Larilah kepada Tuhan Pada saat kita ragu Kepada Tuhan Pada saat hati kita Mulai goyah Mulai mempertanyakan Tuhan Saya tahu Tidak mungkin Kita juga lempeng-lempeng Lempeng jaya Lancar jaya Langsung Tidak ada hal-hal Yang sampai akhirnya Kita agak goyah Perjalanan selama ini Yang Bapak Ibu Saudara Alami juga Bahkan saya juga Tidak mungkin Itu jalannya Lempeng-lempeng Pasti ada rasanya Aduh aku goyah nih Aku ragu nih Aku gak kuat nih Pada saat itu Larilah kepada Tuhan Kepada siapa Yang berjanji kepada kita Bukan kepada yang lain Bukan kepada hikmat manusia Bukan hikmat kepada Siapa yang mungkin Kita anggap hebat Jangan Tetapi larilah kepada Siapa yang memberi Janji kepada kita Saya percaya ketika Kita lari kepada Tuhan Janjinya itu Semakin dikuatkan Dan ditegukan Bahkan semakin Hari semakin Diperjelas sama Tuhan Sehingga apapun Yang harus kita kerjakan Itu dituntun Selama menantikan itu Tuhan akan nuntun Kita satu-satu Demi satu Yang akhirnya Kita gak salah jalan Malah akhirnya Kita mendekati Kepada penggenapan Janji Tuhan Kita buka Roma 4 Ayat 12 Sampai ke 25 Ayatnya agak panjang Saya bacakan Roma 4 Ayat 18 Sampai 25 Sebab sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Namun Abraham Berharap juga Dan percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut yang Difirmankan Menurut yang telah Difirmankan Demikianlah Banyaknya nanti Keturunanmu Imannya tidak Menjadi lemah Walaupun ia mengetahui Bahwa tubuhnya Sudah sangat lemah Karena usianya Telah kira-kira Seratus tahun Dan bahwa Rahim Sarah telah tertutup Tetapi Terhadap janji Allah Ia tidak bimbang Karena ketidakpercayaannya Malah ia diperkuat Dalam imannya Dan ia memuliakan Allah 21 Dengan penuh Keyakinan Bahwa Allah Berkuasa Untuk melaksanakan Apa yang telah Ia janjikan Karena itu Hal ini Diperhitungkan Kepadanya Sebagai kebenaran Kata-kata ini Yaitu Hal yang diperhitungkan Kepadanya Tidak ditulis Untuk Abraham saja Tetapi ditulis Juga untuk kita Sebab kepada kita Pun Allah Memperhitungkannya Karena kita Percaya kepada Dia Yang telah Membangkitkan Yesus Tuhan kita Dari antara Orang mati 25 Yaitu Yesus Yang telah diserahkan Karena pelanggaran Karena pelanggaran Dan dibangkitkan Karena pembenaran Kita Ketika kita Mempercayai Kembali Janji Tuhan Tuhan Memperhitungkan Itu sebagai Kebenaran Ya Bagian kita itu Untuk terus Percaya dengan Teguh Tidak Goyah Sedikit pun Kalau ada kalanya Tadi kita mulai Goyah Kita mulai rasa Tuhan Kok tidak terjadi Terjadi Tuhan bilang Seperti ini Kok gak terjadi Terjadi Percayai Kembali Yakini Kembali Ingat Kembali Akan janji Tuhan Itu tidak pernah Gagal Ya dan amin Ketika kita Mempercayainya Itu Itu akan Menjadi Diperhitungkan Sebagai Kebenaran Sama Tuhan Dan Kepercayaan Kita yang Dulunya Mungkin sebelum Itu mulai Hilang Mulai pudar Mulai goyah Akhirnya Tuhan bisa Perkuat Kembali Jadi Poin yang Saya mau Bagikan Siang hari ini Adalah Bagaimana Kita Untuk Bisa Mengenapi Janji Tuhan Sikap Apa yang Harus kita Miliki Adalah Yang pertama Hati yang Benar Hati yang Benar Ini adalah Percaya Total Kepada Tuhan Tidak Boleh Meragukan Tuhan Yang kedua Adalah Punya Hati Yang Teguh Hati Yang Teguh Ini Ketika Kita Mulai Goyah Kita Mulai Kok Iya Apa Enggak Kita harus Tetap Kuat Pegang Janji Tuhan Dan Kita Lari Kepada Tuhan Biar Tuhan Yang Menguatkan Kembali Kaki Kita Yang Menguatkan Kembali Iman Kita Kepada Tuhan Mari Kita Berdoa Sama-sama Bapak Ibu Saudara Kita Bangkit Berdiri Kita Menghampiri Tuhan Sama-sama